Satu orang pasien dalam pengawasan berusia 65 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taasayfuddin, Kabupaten Tebo kemarin meninggal dunia. Ia merupakan warga kecamatan Muarosebo, Kabupaten Matanghari. Pasien tersebut masuk Rumah Sakit RSUD Sultan Taasayfuddin pada Senin malam tanggal 13 April karena mengeluh sesak nafas. Lantaran saat ini tengah terjadi wabah COVID-19, pasien langsung dirawat di ruang isolasi dan tercatat sebagai orang dalam pemantauan. Saat mendapat perawatan, kondisi pasien terus memburuk. Direktur RSUD Sultan Taasayfuddin menjelaskan hasil repites pertama pasien yang meninggal tersebut negatif. Kemudian petugas berencana melakukan repites yang kedua 10 hari ke depan, tapi pasien telah meninggal dunia. Oktopiani juga menjelaskan sebelum dirawat di Rumah Sakit Tebow, pasien juga pernah dirawat di RSUD Hamba Muarabulian dan berstatus orang dalam pemantauan. Turukan sehingga dicek kembali laboratorium dan ronsen, jadi hasil ronsennya itu penemoni, itu menurut dokter yang merawat, dokter donal spesialisnya ke dalam, penemoni duplex namanya, penemoni kiri dan kanan, sudah salah satu mengarah ke gejala COVID-19. Kemudian hasil laboratoriumnya juga, ada limposid yang mulai turun, jadi kita curiga, curiga dia mengarah ke COVID-19, karena mengalami perburukan. Pasien yang meninggal tersebut dimakamkan sesuai prosedur anjuran dari Kementerian Kesehatan yang dilakukan oleh petugas tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tebow. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum di Desa Pelayangan, Kejamatan Tebow, Tengah, Kabupaten Tebow. Inti Zam, TVR Jambi melaporkan. Tengah, Kabupaten Tebow, Tengah, Kabupaten Tebow. Tengah, Kabupaten Tebow, Tengah, Kabupaten Tebow. Terima kasih.